Jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi penyulut tindakan nekat tanpa memikirkan risiko. Di sisi lain, media sosial dua hari belakangan juga riuh dengan dukungan dan simpati untuk korban dengan tagar Justice for Audrey. Justice for Audrey menjadi tagar viral sejak selasa 9 April 2019. Bahkan tagar ini sempat menjadi tren nomor satu dunia dengan serbuan cuitan simpati terhadap korban. Gemuruh medsos juga hinggap di kalangan influencer. Mereka ikut menyuarakan Justice for Audrey. Tak sedikit di antara mereka seperti Atta Halilintar, Ivan Seventeen dan selebritas lain yang bertolak langsung ke Pontianak untuk menjenguk korban yang baru berusia 14 tahun ini. Seperti YouTuber Atta Halilintar yang mengunggah foto dia menjenguk korban di rumah sakit, memberi semangat agar siswa SMP ini segera pulih. Simpati juga datang dari Ivan Seventeen yang berasal dari Pontianak. Ia mengunggah foto untuk memberi semangat kepada Audrey. Pengacara kondang Hotman Paris pun tergerak untuk memberikan honornya kepada ibu korban sebagai langkah awal perlawanan hukum. Itu semua honor akan saya sumbangkan kepada ibu dari korban sebagai awal perlawanan hukum. Masih di hari Selasa 9 April 2019, petisi untuk Polda, Kalimantan Barat berjudul Beri Keadilan untuk Audrey dirilis. Hingga Kamis 11 April pukul 8 pagi, petisi ini telah menembus lebih dari 3.600.000 tanda tangan. Mereka yang menandatangani petisi menyoroti pula masa depan dan trauma mental yang dialami korban. Mereka menuntut agar pelaku mendapatkan caran yang setimpal. Media sosial adalah media yang paling melekat pada generasi milenial. Jelas ada keterkaitan antara terpaan media dan perilaku nekat bertindak dan mengesampingkan risiko. Dukungan moral terus mengalir untuk korban, menuntut keadilan baginya. Netizen menyuarakan kegeraman mereka atas kasus perundungan pada anak di bawah umur. Di sisi lain, media sosial pula yang menjadi paigar dalam mengawal kasus ini dan mengalirkan dukungan sosial untuk korban.